Terima kasih telah menonton! Diva, aku sudah selesai membersihkan mejanya. Aku juga sudah selesai menyapunya. Apakah teman-teman suka membantu ibu membersihkan rumah? Harus dong, kita tidak boleh membuat kotor rumah. Diva, ayo kita main ke taman hijaiyah lagi. Oh iya, masih banyak huruf hijaiyah yang belum kita temukan. Kalau begitu, aku ganti baju dulu ya, Pus. Iya, Diva. Nah, sekarang aku sudah memakai baju muslim. Cantik kan? Ayo, Pus, kita berangkat. Ayo, ayo. Sekarang, kita sudah sampai di depan pintu taman hijaiyah. Hmm, huruf hijaiyah apa saja yang akan kita cari? Huruf hijaiyah yang akan kita cari adalah huruf Zai, Fin, Shin, Sod, dan Dot. Tapi, pintu tamannya masih tertutup, Diva. Pupus kanopus, pintu taman masih tertutup karena kita belum mengucapkan salam. Oh iya, aku lupa. Kita harus mengucapkan salam dulu. Teman-teman ikutan mengucapkan salam juga ya, supaya pintunya terbuka. Assalamualaikumu. Ayo kita masuk. Ayo, ayo. Kita sudah melewati jalan bertanda warna merah dan hijau. Sekarang, jalan mana ya yang akan kita lewati? Hmm, jalan yang bertanda warna kuning saja. Warna kuning? Hmm, boleh. Ayo kita jalan, Pus. Ayo, ayo. Hah, ada buah kelapa jatuh. Iya, Pus. Hah? Lihat, Pus. Ternyata seekor monyet yang menjatuhkan buah kelapa tadi. Apakah monyet itu akan menjatuhkan buah kelapa lagi? Ayo kita minggir, Diva. Supaya kita tidak terkena buah kelapa yang jatuh. Iya, Pus. Ayo. Oh-oh. Monyet itu menjatuhkan kulit bunga kelapa yang sudah kering. Bentuknya seperti huruf Zai. Ya, huruf Zai. Nah, ini dia huruf Zai. Huruf Zai. Aku huruf Zai. Zai. Huruf Zai bisa untuk Zahrun. Artinya bunga. Ini huruf Zai. Zai. Bentuk huruf Zai hampir sama seperti huruf Rok, ya? Iya, Pus. Bedanya kalau huruf Zai ada titik di atasnya. Terus, cara membaca huruf Zai bagaimana, Diva? Cara membaca huruf Zai adalah seperti ini, Pus. Zai, Fathah dibaca Zai. Zai, Fathah dibaca Zai. Zai, Kasroh dibaca Zai. Zai, Doma dibaca Zuu. Zaa, Zii, Zuu. Alhamdulillah ya, Pus, kita sudah menemukan huruf Zai. Ia, Diva, sekarang aku sudah tahu huruf Zai. Nah, coba kalian cari lagi huruf hijaiyah setelah aku. Baiklah, aku dan Pus akan mencari huruf hijaiyah yang lainnya. Kita pasti menemukannya. Teman-teman ikutan juga ya. Sampai jumpa huruf Zai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kelly. Halo, Diva. Pupus. Teman-teman, Kelly sedang membawa dua balon. Balon-balon ini aku berikan untuk kamu, Diva. Dan juga Pupus. Terima kasih, Kelly. Aku pergi dulu ya. Kelly baik ya. Dia memberikan balonnya untuk aku dan Diva. Wow. Hah? Aduh. Ya, balonku lepas. Balonku juga lepas, Pus. Wow. Lihat, Pus. Balon kita tersangkut di ranting pohon itu. Iya, Diva. Tapi rantingnya tinggi sekali. Kita tidak bisa mengambilnya. Ups. Lihat. Bentuk ranting pohon itu seperti bentuk huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah apa, Diva? Bentuknya seperti huruf sin. Nah, ini dia huruf sin. Kita menemukan huruf sin. Kita menemukan huruf sin. Aku huruf sin. Sin. Huruf sin bisa untuk saya rotun. Artinya mobil. Ini huruf sin. Sin. Pupus Kanopus, apakah kamu sudah tahu cara membaca huruf sin? Hah? Belum, Diva. Aku belum tahu. Mudah kok, Pus. Cara membacanya seperti ini. Sin. Sin. Fathah. Dibaca. Sa. Sin. Kasroh. Dibaca. Si. Sin. Domas. Dibaca. Su. Sa. Si. Su. Alhamdulillah ya, Pus. Kita sudah menemukan huruf sin. Iya, Diva. Eh, kalian jangan pergi dulu. Aku mau mengenalkan saudaraku. Dia juga huruf hijaiyah. Sama seperti aku. Huruf hijaiyah. Ini dia saudaraku. Wah, aku tahu nama huruf ini. Bentuknya sama ya. Bedanya ada tiga titik di atasnya. Nama huruf ini adalah huruf sin. Dia mempunyai tiga titik di atasnya. Aku huruf sin. Huruf sin bisa untuk shamsun. Artinya matahari. Ini huruf sin. Huruf sin. Sin. Kita membacanya seperti ini. Sin. Sin. Fathah. Dibaca. Sin. Sin. Kasroh. Dibaca. Sin. Doma. Dibaca. shu. Shu. Shi. Shu. Teman-teman. Kita sudah menemukan huruf sin dan huruf shin. Sekarang. Ayo kita cari huruf yang lainnya. Kalian pasti bisa menemukannya. Aku dan pupus pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sepertinya ada sebuah gua. Iya Diva. Sepertinya ada benda yang berkilauan di dalam gua itu. Ayo kita kesana Pus. Ayo. Ayo. Wah. Lihat Pus. Ada peti harta karun juga. Iya Diva. Mungkin ini punya om bajak laut yang tertinggal di sini. Bismillahirrohmanirrohim. Wah. Benda apa itu Diva? Ini namanya lampu wasiat Pus. Bentuknya lucu ya. Hmm. Bentuk lampu wasiat ini seperti bentuk huruf hijaiyah Pus. Berarti kita menemukan sebuah huruf hijaiyah lagi dong. Huruf apa Diva? Lampu wasiat ini bentuknya seperti huruf sod. Lihat Diva. Huruf sod mendekati kita. Iyapus. Ini huruf sod. Iyapus. Aku huruf sod. Huruf sod bisa untuk sohnun. Artinya piring. Ini huruf sod. Apakah teman-teman tahu cara membaca huruf sod? Diva, coba beritahu teman-teman bagaimana cara membaca huruf sod. Baiklah Pus. Cara membacanya seperti ini. Sod, fathah dibaca soh. Sod, kasroh dibaca sih. Sod, domah dibaca suh. Soh, sih, suh. Sekarang lampu ini aku kembalikan lagi. Eh, kalian jangan pergi dulu. Aku akan kenalkan saudaraku. Nah, ini saudaraku. Dia adalah huruf dot. Wah, benar. Ini adalah huruf dot. Huruf dot. Aku huruf bot. Dot. Huruf dot bisa untuk dipdaun. Artinya kata. Ini huruf dot. Dot. Cara membacanya bagaimana, Diva? Cara membacanya seperti ini, Pus. Teman-teman ikuti Diva ya. Dot, fathah dibaca do. Dot, kasroh dibaca di. Dot, domah dibaca du. Do, di, lu. Alhamdulillah ya, Pus. Kita sudah menemukan huruf-huruf hijai ya. Zai, zai. Sin, sin. Sin, sin. Sod, sod. Dan, do. Dan, do. Dan, do. Dan, do. Aku tahu, huruf hijai ya. Zai dan sin. Sin, sod, do. Ayo kita semua, belajar bersama. Asiknya, senangnya. Alhamdulillah. Wah, hari sudah sore. Matahari akan terbenam. Kita harus pulang. Iya, Diva. Teman-teman, aku dan Pus pulang dulu ya. Nanti kita lanjutkan mencari huruf hijai ya yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Bu, selamat datang. Zai. Di. Di. Terima kasih. Baik Bu. Tapi, difabereskan dulu peralatan sekolah untuk besok ya Bu. Baiklah kalau begitu, jangan lupa cuci kaki, tangan, dan juga gosok gigi sebelum tidur ya Baik, Bu